Presiden Jokowi-Dodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di lokasi baru Kalimantan Timur bukan hanya memindahkan perkantoran semata, IKN nantinya akan menjadi momentum membangun sebuah kota yang sehat, efisien, serta produktif yang sejak awal telah dirancang menjadi New Smart Metropolis. Presiden Jokowi menegaskan Ibu Kota Negara Baru merupakan bagian dari transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan untuk membangun sebuah kota sehat dan efisien. Jokowi menegaskan hal itu dalam acara disnatalis ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Untuk itu pembangunan Ibu Kota Negara Baru bukan sekedar memindahkan fisik perkantoran milik pemerintah, melainkan Ibu Kota Negara Baru harus menjadi New Smart Metropolis yang menjadi pusat inovasi sehingga nantinya mampu menjadi global talent magnet. Konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emisi, menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Secara fisik pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal. Dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi, jadi sekali lagi Ibu Kota Negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah New Smart Metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Dan saya mengharapkan kontribusi keluarga besar, UNPAR, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam transformasi Indonesia ini, memberikan kontribusi melalui SDM-SDM unggul, melalui inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui karya-karya nyata untuk kembali.